Hai kalau pakai antena tinggi itu udah biasa teman-teman tapi saya mengujinya pakai antena yang pendek sekali untuk itu bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di PSE channel ya mudah-mudahan teman-teman kabar pada sehat dan berbahagia selalu ya di kesempatan kali ini baik teman-teman di depan saya ini sudah ada STB di PBT atau STB TV digital merek tanaka teman-teman dan di video kali ini saya akan menguji coba sensitivitas penyiaran ataupun penerimaan siaran TV digital dan tentunya kali ini saya menguji STB ini dengan antena yang cukup rendah sekali teman-teman dan ini antenanya seperti ini ya ini antena rakitan saya sendiri Oke ini di antenanya saya akan menguji menggunakan antena ini kalau pakai antena tinggi itu udah biasa teman-teman tapi saya mengujinya pakai antena yang pendek sekali untuk itu buat teman-teman yang mungkin lagi pilih-pilih STB yang sensitif mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi atau bahan rejukan teman-teman ketika mau membeli terus di simak videonya jangan lupa di like komen dan subscribe untuk PS elektronik ya teman-teman ini saya sudah berada di layar menu daripada STB tanaka ya sekarang saya cek versi 2.18 teman-teman ya kemudian saya akan cek informasi saluran terakhir yang di scan menggunakan antena tinggi nah ini saya cek ya ada 52 teman-teman ini saya scan menggunakan antena yang tinggi ya dan ini saya akan lakukan scan teman-teman bisa lihat tuh antenanya ini menggunakan antena ini ya jadi sangat rendah sekali dan langsung saja saya akan melakukan scan saya exit dulu kira-kira apakah masih mendapatkan 52 siaran ya kemudian saya menggunakan full scan saja Oke kita tunggu sambil STB melakukan scan teman-teman teman-teman ya selamat menikmati iya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mr. Ribat dan Bang Kenari Gacor yang selalu komentar terus di setiap postingan video saya jangan kemana-mana Bang oke teman-teman sekarang saya akan lihat ya hasil dari pencarian channel dan ternyata mendapatkan 44 channel teman-teman ini sudah lumayan banyak ya 44 channel oke sekarang saya akan menerubah mode pencariannya itu menjadi normal scan ya kira-kira berapa hasilnya selamat menikmati ya itu tadi adalah mode normal scan sekarang saya akan lihat ya ternyata mendapatkan sama teman-teman yaitu sebesar 44 channel yang tadinya 52 karena memang ini menggunakan antena yang pendek ya jadi saya menggunakan antena pendek seperti ini jadi ya memang tentunya akan mengurangi jumlah channel karena memang antenanya rendah oke jadi kesimpulannya untuk sensitivitas penerimaan dari STB Tanaka ini termasuk lumayan jadi masih mendapatkan 44 channel pada ketinggian antena yang cukup rendah sekali teman-teman ya bisa dilihat sekali lagi ini adalah ketinggian antenanya ini enggak lebih dari setengah meter tingginya ya jadi sangat rendah sekali oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi pengen cari-cari STB dengan sensitivitas penerimaan yang tentunya memumpuni ya dan sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk PS Elektro dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati